Eits, tunggu. Sebelum kita mulai videonya, Tika mau ngasih tau ada satu informasi penting buat kalian semua dan ini udah pasti kalian tunggu-tunggu banget Ya, Tika mau ngasih tau tentang giveaway special 100 ribu subscriber Yeay Jadi, buat temen-temen yang belum follow Instagram Tika, buruan follow sekarang karena bakalan Tika share informasi-informasi mengenai giveaway-nya disana dan giveaway-nya juga bakalan dilaksanain dibuka dan diumumin di Instagram Jadi, jangan sampai kalian ketinggalan kesempatan untuk menangin banyak hadiah yang akan Tika bagikan Kalian pasti bertanya kapan giveaway-nya akan dimulai Giveaway-nya akan dikalaksanain di minggu ini Jadi, pantangin terus Instagram Story Tika karena bakalan Tika share mengenai syarat dan ketentuannya serta informasi-informasi terkait giveaway disana Udah, kalau gitu gak sampai lama-lama langsung aja kita nonton videonya Sampai jumpa Setelah dari, mana tadi? Di jawatan Di jawatan Sekarang kita lanjut menuju Alas Purwo Gak tau nih orang sebelah mau ngapain ke Alas Purwo Mencerigakan Oke, kita jalan dulu guys Sedikit informasi yang Tika punya akan Tika sharing ke teman-teman yang agak asing dengan Alas Purwo Alas Purwo adalah sebuah taman nasional yang letaknya di Kecamatan Purwo Harjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur Alas Purwo ini juga letaknya di paling ujung Pulau Jawa Tepatnya di paling ujung timur Pulau Jawa Selain itu, tentu masyarakat Indonesia termasuk kita pernah denger cerita-cerita lain juga kan dari Alas Purwo Ya, apalagi cerita mistis yang kental banget disini itu banyak dan sering terjadi yang sampai ke telinga kita sendiri Karena Tika perginya juga kebetulan sama yang punya channel konten horor tentu perjalanan ini kami lakukan karena beberapa cerita yang berhasil bikin tubuh gemeter dengernya Sekarang Tika tepat berada di pintu masuk Alas Purwo Kita foto-foto sebentar di gerbang sini Habis itu kita masuk ke dalam Hutan di Indonesia termasuk gunung-gunungnya memang tidak lepas dari cerita mistisnya Apalagi hutan dengan luas 43-420 hektare ini termasuk hutan tertua di Pulau Jawa dan dipercaya sebagai tempat pertama dihuni oleh manusia Nih, ide Kita berhenti dulu disini buat foto-foto lagi Wow Enggak, kita gak mau macem-macem cuma mau foto-foto kok disini Hutannya enak dan pohonnya juga kayak ngebentuk gerbang gitu Dan kita masih belum nyampe-nyampe juga ke tempat pemberhentian karena memang sepanjang itu jalannya dan seluas itu hutannya Tapi menurut kita nih seru banget sih Dah, finally kita sampai di parkiran Lumayan sepi ya karena memang datangnya juga pas weekday Jadi sekarang kita udah nyampe nih di alas Purwo Saya butuh penjelasan dari bapak Kenapa saya diajak sini? Ini hutan menarik Terus? Jadi salah satu alas yang pengen gue datangin itu salah satu alas Purwo Terus? Ada banyak cerita-cerita di hutan ini kan Terus anda mau menembalkan saya? Ya penasaran Kenapa sih alas Purwo ini begitu terkenal kan? Terus tadi kendala ya? Alas Purwo gak masuk GPS itu? Iya Saking-saking lebatnya sih Sinyal GPS gak ada Ih itu tuh Ih banyak banget Itu dari atas Taman Nasional ini memang dirawat dan dijaga dengan sedemikian rupa Jadi fasilitasnya udah cukup lengkap Sayang banget kunjungan kali ini Ini goa istananya lagi tutup sementara Jadi kita gak bisa kesana explore kesana Kenapa ya? Mana? Bisa camping ternyata disini no? Gak bisa ya camping ground Kita harus balik lagi Uji nyali Uji nyali Uji nyali Uji nyali Karena aku sudah lapar Jadi waktunya makan dulu Sekarang karena udah jam makan siang juga Jadi kita istirahat sebentar makan Terus nanti kita mau explore kembali Jadi Kita mau melihat Achan kumbang Iya Karena memang letaknya juga di pinggir laut banget Di tepi pantai Kita jalan-jalan dulu Yang penting sekarang kita ke pantai dulu Akan berenang siap mati ya Iya Jadi karena memang bukan pantai untuk perenang Ya dilarang berenang Hehehe Karena tadi di pantai juga gak ada spot yang bagus Dan Terlalu banyak sampah disana Jadi kita gak jadi foto foto Kita mau jalan ke Pelengkung Nah untuk mencapai ke Pelengkung Kita emang gak boleh bawa kendaraan pribadi Di sini masih dilindungi banget Masih dijaga banget Jadi Kita kalau mau explore lebih dalam ke Alas Purwo Ke ujung pantainya sampai ke Jiland itu Wajib menggunakan kendaraan dan driver yang sudah disediakan oleh Pihak pengelola Alas Purwo Seru banget deh jalan-jalan disini Berasa lagi di Jurassic Park Hehehe By the way Di Alas Purwo ini Kenapa kita harus dengan pemandu Dan menggunakan kendaraan yang disediakan oleh Pengelola Alas Purwo Karena disini masih banyak hewan-hewan langka yang dilindungi Di antaranya ada banteng Ada kijang Ada macan tutul Ada macan kumbang Lutung Burung merak Ular besar Dan masih banyak pagi sebenernya Makanya kita diwajibkan untuk menggunakan kendaraan yang sudah disediakan oleh pengelola Alas Purwo Bisa ya Bisa ya Bisa ya Bisa ya Nah ini namanya Pantai Jiland Sebenernya sampai sini aja sudah sangat cukup untuk eksplor Tapi karena kita memang dasar orang-orang penasaran Kita mau jalan lagi ke dalam Masih ada lagi space yang pengen kita tahu Sampai di ujung banget pokoknya By the way ini lucu deh Dia sembuh gendong anak terus cari makan Oh my gosh Kalau dari Jakarta sendiri menggunakan kendaraan mobil lewat darat Sampai sini tuh sekitar 24 jam Jadi ada pilihan kalau kalian punya helikopter atau mau sew helikopter Kalian bisa langsung mendarat di sini Kita kan tadi kita ujung genteng Iya Apa? Tadi yang mana omong? Kita kan udah pernah ke ujung genteng Antai Kalau di peta itu di pojok bawah sebelah kiri Sekarang kita di ujungnya sebelah kanan Pojok bawah sebelah kanan Alas Purwo Itu bener Ujung kiri sama ujung kanan Kita lihat di peta ya Kita lihat di peta Oh bosong dah Iya lah pasti Dan jadi di sini tuh kelihatannya ada resort ya Tapi tika lupa tanya Resort ini tuh bisa disewain atau milik pribadi Tapi kelihatannya sih bisa disewain sih Cuma karena memang gak tertarik untuk nginep di sini Jadi gak banyak tanya-tanya Air lautnya sih bersih banget Cuma dalam banget sih kelihatannya Jadi di sini orang-orang cuma mancing doang Paling sama foto-foto Entah ini kenapa gue mau aja disuruh jalan sampai ke sujung sana Untuk lihat ada apa di sana Sendiri loh Mereka gak ikut Cuma ngeliatin dari jauh doang Terus sampai ujung Padahal masih tempat asin banget gak sih buat tika Dan udah diantisipasi juga kalau masih banyak hewan liar di sini Heran deh Kenapa sih mau-maunya Ayo Mereka Kenapa sih Budi yang ngeliatin terus Kayaknya serem banget Oh iya klip-klip Ih dia nyerang nggak Karena hari juga udah makin sore Dan perjalanan kita masih panjang Jadi kita mutusin untuk balik Udah nggak aman Kita nggak boleh sampai gelap disini Kita udah lanjutin jalan Mengarah keluar lagi Tapi kita tetap mau mampir dulu Kita mau lihat Pura luhur Gili Salaka disini Sepi banget kita nggak Ketemu siapa-siapa disini Tapi Tika penasaran banget Tetap pengen lihat ke dalam Jadi Tika coba untuk masuk lebih dalam lagi deh Sebenernya kalau menurut Tika Kita ketika bertamu ke suatu tempat Ya tentu harus sopan dan menjaga tetak ramah Apalagi di alas Purwok ini Yang diyakini konon Banyak kisah misteri di dalamnya Yang belum terpecahkan Dan penduduk setempat percaya Bahwa tempat ini adalah tempat Bersemayam para jin Wow Nggak sedikit juga Orang-orang yang datang ke sini Untuk melakukan ritual-ritual tertentu Mencari sesuatu Dan ya gitu deh Nah lho tiba-tiba udah pagi lagi Malah sekarang udah siang Dan ternyata kemarin itu Balik dari alas Purwok sore Kita lanjut Perjalanan langsung Sampai ke Jogja Dan hari ini sudah ada di Jogja lagi Tadi pagi tiba di Jogja Langsung istirahat Jadi nggak sempet lagi bikin video Nggak sempet lagi record perjalanan balik Dari Banyuwangi ke Jogja Karena perjalanan cukup panjang 12 jam perjalanan Dan Ya gitu Capek banget Jadi begitu tiba di Jogja Langsung istirahat Dan sekarang kita Sudah hari terakhir Jadi hari ini Ke Jogja cuma mau kulineran sebentar Dan Cari oleh-oleh Habis itu pulang langsung ke Jakarta Oke kalau gitu Mungkin videonya cukup sampai disini Tika mau mengucapin Thank you for watching this video guys Jangan lupa tinggalin jejak kalian Di kolom komentar Dan Kritik dan saran Membangun Sangat dibutuhkan oke Oke kalau gitu See you Bye-bye Daaaah Melangkah untuk meninggalkan kota Jogja ini Adalah suatu hal yang sangat tidak diinginkan Bukan kenapa Karena ketika ingin mendatangi kota ini Adalah sesuatu yang selalu diimpi-impikan Asik Ya Jogja emang selalu bikin kangen Selalu bikin pengen Untuk balik lagi kesini Ini titik 0 Kilometer Titik 0 matus Iya Oleh Oleh Ini bener ini Oke pulang kita yang Pulang dong Ya selesai ya Sudah selesai kita bertamu di kota orang-orang Dan kita pulang ke kota sendiri Sudah jalan pulang dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.